Pasar juga, mungkin korang dengar Menyekut dompik arkibetasi Tentang apakah ini pasar apapun Kenapa panggil Pol PP Karena Pol PP Kepedulian Komisi 2 DPRD Kota Manado bertindak cepat terkait Pembongkaran pasar bahu oleh Polisi Pambong Praja Kota Manado Selasa 18 Februari 2020 Sarifuddin Saafa selaku Sekretaris Komisi 2 Dan Wakil Ketua Komisi 2 Baginda Hengki Kawalo bersama Anggota DPRD lainnya langsung turun lapangan Setelah mendapat pengaduan dari Masyarakat bahu khususnya para pedagang Pembongkaran tersebut tidak sesuai Karena lapak jualan tersebut Tidak masuk di badan jalan Melainkan di halaman rumah sendiri Maka salah satu pedagang Pemilik lahan hasilu mempoh Akan melaporkan ke pihak berwajib Yaitu kepolisian Karena yang dibongkar jualan yang ada Di dalam lindungan rumahnya Pasar juga mungkin korang dengar Menyakut bompe arkibentasi Tentang apakah ini pasar atau bukan Baru kenapa panggil pol PP Karena pol PP yang lupa Karena pol PP juga tidak boleh selain Ini sudah pol PP yang lupa Sekali lagi kalau itu mengganggu Harus lalu lintas Dan keinginan masyarakat disini Karena terjualan di badan jalan Baru boleh Ini kok di dalam Sembarang-sembarang Kita mesti bicara Ke wali kota kan ada kepanjangan Kalau bapak-bapak bilang Selama ini tidak bisa ketemu dengan wali kota Silahkan bapak-bapak yang bantu Pemerintah semestinya Kalau ada keluhan masyarakat Yang selama ini terjadi kebuntuan Ini mau mau dengar berarti Masyarakat di Keluar ini mau mau dengar Pasar di dalam Bukan-bukan Jadi untuk ini dulu ya Masih bisa baju alam Masih boleh baju alam Tapi kalau ini Sejumlah ibu-ibu Yang mereka Mengaisis Sesuap nasi Hanya untuk cari makan saja Mereka berjualan di Bukang rumah Tanpa Berjualan di Trotoar Atau di badan jalan Mereka ditertifkan oleh Satu TV Jadi saya selaku Pimpinan Komisi 2 Menerima aspirasi ini Jam 4 sore nanti Ini quick response Kita respond dengan cepat Kita langsung turun lokasi Kita ingin mengecek Dimana lokasinya Apa yang terjadi Bagaimana keadaan Setelah itu tentu saja Kita akan segera memanggil Hearing pihak-pihak terkait Terutama Satpol PP Karena di dalam peraturan daerah kita Berkaitan dengan Berda ketertiban umum Saya sendiri ketua pansusnya Berda ini Memang disebutkan bahwa Orang kalau mau berjualan di Bukang rumah Ada masalah Yang penting jangan jualan di Badan jalan Badan jalan atau trotoar Buka rumah sendiri kok Milik dia Nah Ini yang akan kita Pastikan dulu di lapangan Laporan Ibu-ibu tadi Saya juga sedih karena Ibu-ibu ini Semenangis Kasian Mereka juga Modalnya ternyata pinjam di koperasi Yang hari ini Harus mereka ditangi koperasi Jadi ada persoalan permodalan Ada persoalan Pemerintah mengayomi Jadi Sebenarnya pemerintah itu Pendekatannya bukan pendekatan Penertiban Tapi pendekatannya adalah Pengayuman Among Kalau masyarakat itu Kasian Melanggar dikit-dikit Ya dibina Masa orang membuka Pasar modern Kayak Alfa Maret Indomaret Dibiarkan Begitu Ini orang cuma Mayembo Ungke Utu Tadi ada baju Di muka rumah Kasian masani boleh Boleh Saya tegaskan di perdama Jualan di muka rumah Chandra Matosulut Headline News Melaporkan dari Manado